Selamat datang di Pertamina Mandalika International Circuit yang berlokasi di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sirkuit ini dikelilingi hamparan pantai dan pemandangan yang menakjubkan, menjadikannya tempat yang menarik bagi wisatawan. Untuk memastikan akses yang mudah, tersedia penerbangan langsung dari Singapura dan Malaysia, dan akan segera dibuka untuk penerbangan dari Australia. Pembangunan sirkuit ini diselesaikan dalam kurun waktu 14 bulan, dan terbukti sebagai sirkuit yang layak dan berkualitas, serta memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan event balap nasional dan internasional. Dan sirkuit ini juga pernah menjadi tuan rumah bagi World Superbike Seri 2021, 2022, dan MotoGP Seri 2022. Sirkuit ini memiliki panjang 4,31 km dan terdiri dari 17 tikungan. Homologasi FEM mengevaluasi semua aspek seperti aspa lintasan, area limpasan, pagar pembatas, bangunan pit, dan sistem drainase di sirkuit untuk menjaga keberlangsungan acara tetap aman. Bangunan pit dan paddock sepanjang 350 meter dengan kapasitas 50 garasi dibangun dengan sistem modular yang terdiri dari 3 lantai. Sirkuit ini memiliki teknologi race control canggih yang tersedia untuk memantau lintasan secara langsung. Mampu menampung hingga 195 ribu penonton, sirkuit ini terbagi dalam beberapa area dan dibangun dengan memperhatikan aspek lingkungan. Sirkuit ini dapat berfungsi untuk menyelenggarakan acara track day atau event motorsport lainnya, baik bagi roda 2 maupun roda 4. Infrastruktur yang luas di dalam sirkuit ini juga dapat digunakan selain untuk keperluan motorsport, seperti acara komersial dan non-komersial untuk merasakan pengalaman sensasi yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertamina Mandalika International Circuit menjadi simbol kesuksesan dan kebanggaan dunia motorsport Indonesia dan juga masyarakatnya.